Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sahabat semua, terima kasih sudah hadir di malam hari ini Selamat datang di ruang berbagi homeschooling usia ini Sebuah sarana dari Rumah Inspirasi Untuk membantu teman-teman semua Di dalam menikmati materi-materi di Rumah Inspirasi Yang begitu banyaknya Saya perkenalkan diri dulu Mungkin buat teman-teman yang baru hadir Karena ini bisa jadi dihadiri oleh teman-teman Dari coaching baru nih Kak Miki Dan mungkin juga ada peserta pas lengkap Yang juga mungkin baru mendaftar Jadi buat teman-teman semua Buat Kak Miki juga Jangan lupa memperkenalkan diri Mungkin ada yang sudah kenal Ada yang tahu Kak Miki di Telegram Yang Instagramnya sangat menginspirasi Tapi tetap memperkenalkan diri ya Kak Karena ada teman-teman yang mungkin baru Ketemu sama kita di sini Ada mungkin teman-teman coaching Yang sudah kenal nama saya di grup Tapi baru lihat mukanya Ini mukanya ya Yang menjadi salah satu admin di Rumah Inspirasi Ya perkenalkan kembali Saya Anggito dari Rumah Inspirasi Yang akan membantu sahabat semua Dan di sebelah saya ada Kak Miki Halo Kak Miki, selamat malam Kak Halo, selamat malam juga Gimana, sehat Kak malam hari ini? Alhamdulillah sehat Solo hujan, solo? Iya, hujan terusnya Wah, luar biasa Berarti hujannya tergeser ke sana Karena di Jakarta Mendung-mendung asik Jadi panas dan mendung Terima kasih Mudah-mudahan kami kita Makan keadaan sehat Dan kita semua bisa berbagi malam hari ini Dan di malam hari ini Temanya adalah Seputar Usia Dini Dan memulai Homeschooling Usia Dini Dengan Cinta Wah, ini seru nih Karena di awal tahun Memulai Mungkin ada teman-teman Coaching Yang sedang baru belajar Lagi baru memulai Pembelajarannya Di tahun ini nih Kak Miki nih Jadi mungkin Insight-insight dari Kak Miki Sebagai Praktisi Homeschooling Usia Dini Dan juga Teman-teman semua Yang hadir di sini Kami harapkan Proaktifnya Paling tidak Kalau misalnya Belum bisa open camp Tidak ada masalah Kami sangat bisa memahami Kalau Sahabat semua Jam-jam setengah delapan Ini jam-jam asik Mungkin ada yang lagi Baru masak Baru selesai makan Anaknya lagi Nempel-nempelnya Kami sangat bisa memahami Silahkan Mengkondisikan diri Untuk kemudian Bisa Tetap menyimak Apa yang disampaikan Malam hari ini Dan misalkan Ingin berbagi juga Teman-teman bisa Manfaatkan kolom chatting Untuk berbagi Tentu Kami sangat mengharapkan Sahabat semua Juga bisa Merespon dengan resen Untuk kemudian Open my display Kemudian nanti kita bisa Bisa berinteraksi Dengan lebih asik lagi Ya Di malam hari ini Sekali lagi Ruang berbagi Homeschooling Baik usia dini Maupun usia sekolah Dihadirkan sebagai sarana Supaya teman-teman bisa Menikmati materi Demi materi Yang ada di ruang Inspirasi Ruang member Rumah inspirasi Kalau teman-teman Masuk ke ruang member Lalu mengklik Ruang berbagi Homeschooling usia dini Ini sudah ada Materi-materi ya Yang sudah Kami berikan linknya Berikan referensinya Silahkan itu Dipelajari terlebih dahulu Ya Kecuali teman-teman Mau pelajari yang lain Juga boleh dipersilakan Namun Ini seperti kita Kayak belajar kelompok Begitu ya Kami ya Kita ambil sebuah tema Terus kita pelajari bersama Terus kita bahas bersama Selama satu jam ke depan ini Siapa tahu Dengan belajar yang Dicicil-cicil ini Nanti selama Setiap Setiap bulan Bila kita ada Aral melintang Kita akan tetap Selalu mengadakan Setidaknya satu kali Perbulan Untuk tema usia dini Dan satu kali perbulan Untuk tema usia sekolah Untuk kemudian Teman-teman semua Bisa Menikmati Bisa berbagi Bisa berefleksi Mengevaluasi bersama Dan sama-sama Mendapatkan inspirasi Dari pertemuan ini Baik Kak Miki Tidak berlama-lama lagi Persilahkan Kak Miki Untuk memperkenalkan diri Dan memulai Memberikan pengantar Mengenai apa yang akan Kita pelajari bersama Di malam hari ini Silahkan Kak Oke Terima kasih Mas Sandit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan saya Miki Hirira Biasa dipanggil Miki Saya ibu dari tiga orang anak Semuanya masih usia balita Yang paling barep Laki-laki umur lima tahun Yang Nomor tiga Perempuan umur tujuh bulan Dulu kami tinggalnya di Jepang Jadi sepuluh tahun Kami tinggal di Jepang Jadi ketika anak itu Lahir di sana Kemudian baru enam bulan ini Kami stay di Indonesia Itu Nah pada kesempatan kali ini Kita mau sharing nih Sharing tentang ini ya Tema yang diangkat yaitu Memulai homeschooling usia ini Dengan kita Di ruang member Sudah ada tiga materi Yang kita berikan Itu semua ada di Kelas HSUD ya Mas Nandit ya Ada webinar Kemudian ada E-book pengantar usia di HSUD Kemudian juga ada Podcast Juga ada slide-nya Tentang memulai Memulai HSUD Gitu Mari kita Ini ya Kita diskusi bareng-bareng Nanti ada enam Pertanyaan temantik Yang akan kami berikan Kami harap Nanti kita Itu ya Bisa saling proaktif Untuk sharing pengalaman Gitu Oke sebelum saya mulai Masuk ke pertanyaan Pemantik Saya kembalikan dulu nih Ke Mas Nandit Oke Kita aplos dulu dong Buat kami Sebagai pemantik diskusi kita Ini bukan Made in Japan ya Asli Indonesia Cuma memang Sudah lama tinggal di Jepang Dan sekarang sudah kembali lagi Ke Indonesia Ada rencana Kembali lagi Kesana lagi Atau bagaimana Tunggu kejutan berikutnya Tunggu kejutan berikutnya Mari kita nikmati Mumpung kami masih Di belahan bumi Indonesia Bagi yang punya kesempatan Di sekitar Jawa Tengah Dan sekitarnya Siapa tahu Bisa Berkopi darat Bersama kami Mumpung pandemi Lagi adem Lagi asik Dan kita semua Sudah dalam keadaan sehat Siapa tahu bisa Kopi darat Sama kami Oke Nah teman-teman Apakah ada yang mungkin Sudah sempat menyimak Materi-materi Atau link-link Yang ada di ruang member Dan mau memberikan tanggapan Dipersilahkan Kalau ada yang mau Reset Atau kemudian Mau berkomentar Di kolom chatting Mengenai materi-materi Yang disampaikan Karena materinya kan Terkait dengan Memulai Terkait dengan Mindset-mindset awal Usian ini Yang mungkin Biasanya ya Kak Miki Berdasarkan pengalaman Kita bersama Membersama Dan mungkin Siapa tahu Saya tidak tahu Apakah Kak Miki Mengalami juga Di awal-awal Usia dininya Merasa khawatir Dengan Mungkin Perkembangan Anaknya yang dianggap Belum bisa ini Itu Namanya Usia dininya Memang belum bisa ini Itu ya Harusnya Karena memang Fasanya Sebetulnya adalah Fase pertumbuhan Fase perkembangan Belum masuk ke Fase ini Itu Ini itunya Ada di dalam Checklist Perkembangan usia anak Yang sebetulnya Bisa dijadikan Patokan perkembangan Secara fisik Dan motoriknya Secara mental Dan secara Katakanlah Mungkin Perkembangan-perkembangan Yang sesungguhnya Memang Itulah usia dini Belum masuk ke dalam Era-era kognitif Era-era Calistung Itu sebetulnya Belum masuk ke Masa-fase-fase itu Jadi Siapa tahu Dengan momen Belajar di rumah Inspirasi Sharing-sharing kita Bisa menguatkan Bahwa Tidak ada yang Perlu diburu-buru Di usia dini Tapi justru kita Perlu berfokus Kepada perkembangan Fisik dan Katakanlah mental Membangun bonding Dan sebagainya Di usia dini Sepertinya belum ada Yang mau Menanggap ini Mungkin teman-teman Masih Menyesuaikan Dengan cara Belajar di rumah Berbagi Jadi Saya ingatkan lagi Nanti setiap bulannya Akan ada Link yang dibagikan Di ruang member Jadi teman-teman semua Bisa Mengawali Sebelum masuk Ke ruang ini Sedangnya Scroll-scroll dulu Sudah mulai mendengarkan Podcastnya Menonton videonya Atau membaca e-booknya Untuk kemudian Bisa lebih Asik lagi Untuk kita belajar Malam hari ini Wess Kamiki Kita lanjut Langsung saja Ke pertanyaan Pematik yang pertama Silahkan Oke Pertanyaan Pematik yang pertama Adalah gini teman-teman Jadi apa sih Alasan keluarga teman-teman Semua ini Memilih untuk Bertanggung jawab Pada pendidikan Anak-anak usia dinia Jadi anak-anak Gak dikirim ke Lembaga Paut Gitu kan Tapi bukan berarti Anak-anak tuh Dikekep sendiri Kemudian Apa-apa dilakukan sendiri Misalnya ini kayak Kita gak bisa berenang Tapi pengen anak berenang Diikuti milis renang Kan boleh kan ya Mas Andit ya Tapi tetap Kita yang bertanggung jawab Nah alasannya Kalau boleh tahu Sharing yuk Silahkan teman-teman semua Apakah ada yang mau berbagi Tentang alasan Ini kenapa ya Mungkin buat teman-teman Coaching gitu ya Kok kembali lagi Ke alasan Atau mungkin disini Ada beberapa teman-teman Yang sudah beberapa kali Ikut coaching gitu ya Sudah sampai coaching lanjutan Oh ya alasan lagi Gitu ya Yang kemudian dibahas Karena memang Alasan ini adalah Fondasi pertamanya ya Sahabat semua Sebelum kita akan Banyak bicara soal teknis Mungkin soal Kelihatan Bahkan kalau di usia sekolah Ada masuk ke jadwal Dan sebagainya Ya usia ini juga bisa Dijadwalkan ya Tapi jadwalnya Buat orang tuanya Bukan buat anaknya Artinya itu adalah Hal-hal yang sifatnya teknis Nah alasan ini Yang memang Perlu diperkuat di awal Karena itulah yang akan Menjadi fondasi Untuk kita ngobrol ke depannya Silahkan teman-teman Bisa menuliskan di kolom chatting Yang belum memungkinkan Untuk open mic Dan terima kasih nih Kak Ari Sepertinya sudah bisa Ikutan berbagi Silahkan Kak Ari Memperkenalkan diri Namanya Usianya Dan usia anaknya Dan domisinya gimana Silahkan Kak Langsung open mic saja Saya Sebelumnya Minta izin untuk Off camera ya Silahkan Kak Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Kak Andit Dan Kak Nek Kak Miki Kak Niki Ampun Maaf saya gagal Fokus Kak Niki Oke Selamat malam semuanya Saya ingin Berkenalkan diri dulu Kak Namanya Ari Demisinya di Bali Oke Usia anaknya Usia anak Yang pertama Empat tahun Yang kedua Dua tahun Silahkan Kak Gimana alasannya Sebenarnya sih Saya sempat Menaruh anak saya yang pertama itu Di Playgroup ya Kemarin Kemarin selama Sekitar Kurang dari Sebulan Jadi Saya sudah mencoba Untuk Paut Kemudian Di sana Anak saya punya Cara belajar Yang berbeda Dengan anak-anak yang lain Jadi Dia tidak bisa Sama Dengan temennya Duduk Terus Menjawab pertanyaan Dari miss nya Dari teacher nya Kemudian Mengikuti Arahan dari Teacher nya Dia lebih senang Belajar dengan caranya Terus Setelah kali Memperhatikan Setelah kali menjawab Terus keluar lagi Mencari buku Seperti itu Dia tidak bisa Orangnya yang duduk tenang Nah Kecewanya saya Dengan Di sekolah itu Karena Teacher nya tidak bisa Menangkap Cara belajar Metode belajar Anak yang berbeda-beda Langsung Jadi langsung Dianggap Tidak Kompet Tidak apa ya Tidak Langsung Di judge Secara Negatif Bahasanya Jadi Saya pikir Anaknya yang Dianggap Tidak bisa Mengikuti Sistem Belajarnya Jadinya Saya Memutuskan Untuk Saya coba Di rumah Mungkin Lebih cocok Dengan cara Saya Daripada Saya Ke sekolah Lagi Terus Mengulangi Lagi Hal yang sama Karena Lumayan ini ya Kalau untuk Mencari sekolah itu Lumayan Apa ya Lumayan perlu Tenaga Waktu Terus Biaya juga Jadi ya Akhirnya Terima kasih Ini ada Ini ada kak Nelly Silahkan kak Nelly Sebutkan Nama Usia Anaknya Dan Dobisilnya Dimana Silahkan Oke Selamat malam Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Saya Nelly Saya ibu Dari tiga Anak Yang dua Perempuan Dan satu Laki-laki Yang dua Yang anak pertama Usianya Sekarang Lapan tahun Yang kedua Usianya Lima tahun Dan yang ketiga Usianya Baru Baru Lahit Masya Allah Selamat Sudah bisa Ditinggal Anaknya Buat ibunya Berbagi Yang newborn Dia lagi tidur Makanya bisa nih Cepat-cepat Berbagi Supaya Halo Yumna Kata Mbak Dita Silahkan Apa alasannya Kaka Nelly Mau Memilih Homeschooling Buat anak-anaknya Kami Pertama Kali Menjalani Homeschooling Itu Pada tahun 2019 Saat itu Anak saya Yang pertama Usianya Tiga 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 Empat Tahun Nah Alasannya Itu Bukan dari Siapa-siapa Tapi dari Saya Yang awalnya Itu Ingin Anak-anak Kita Gimana Supaya Dapat Pendidikan Yang Terbaik Awalnya Itu Berpikirnya Gimana Caranya Supaya Anak-anak Kita Dapat Pendidikan Terbaik Dulu Belum Kenal HKS Itu Apa Akhirnya Cari-cari Kita Diskusi Dengan Suami Gimana Kalau Sekolah Peradaban Aja Kata saya Gitu Kan Atau Sekolah Islam Terpadu Gitu Kan Kita Cari-cari Kita Surpise Sana-sini Untuk Cari Pada Pada Waktu Waktu Itu Kan Kita Rencananya Anak Mau Pak Atau TK Dulu Gitu Kan Padahal Waktu Lagi Diskusi Itu Anaknya Baru Sia Dua Tahun Tiga Tahun Masih Jauh Tapi Dari Awal Kita Tanya 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 Ternyata Di Beberapa Sekolah Yang Bagus Itu Ternyata Gitu Kan Biaya Yang Harus Dikeluarkan Juga Harus Bagus Tahun Itu Kan Daftar Untuk Mendaftarnya Itu Ada Sekitar 8 Juta Untuk Daftar Aja Belum Nanti Kalau Sudah Masuk Ada Segala Macam Tambahan Belum Segala Macam Tambah Akhir Dipikir Oh Iya Belum Nanti Setiap Bulan Kita Bayar Langsung Hitung Berhitung Hitung Iya Langsung Hitung Hitung Namanya Ibu Ibu Pasti Hitung Akhirnya Kok Ya Mahal Tapi Kita Pengen Anak Anak Dapat Pendidikan Terbaik Akhirnya Cari Cari Ada Seorang Teman Kaneli Coba Ada Rumah Inspirasi Ada Tentang Menimbang Dan Memutuskan HSU Waktu itu Tahun 2018 Akhir Itu Awal 2019 Kalau Masalah Itu Nah Kita Ikut Yang Itu Wah Ternyata Ada Jalan Lain Bagi Kita Yang Meminginkan Pendidikan Terbaik Bagi Anak Anak Kita Tapi Melalui Jalur Mandiri Yaitu Kuling Ini Akhirnya Setelah Mengenal Oh Ya Udah Kita Coba Dulu Bagaimana Berdiskusi Lagi Dengan Suami Oh Iya Nah Sepanjang Perjalanan Awal Awal Ternyata Saya Menemukan Banyak Alasan Banyak Alasan Pokoknya Untuk Memutus Oke Nanti Alasan Yang Lainnya Kita Sambung Di Pertanyaan Yang Lain Ya Kaneli Sudah Keluar Tadi Tuh Alas Lumayan Ya Biaya Buat Buat Belajarnya Anak Kalau Di Misalnya Seperti Itu Ya Kaneli Pokoknya Kaneli Pertanyaan Pertanyaan Termatik Selanjutnya Karena Ini Ada Kak Aristi Setelah Ini Terima kasih Kak Neli Buat Selamat 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 Open mic Saja Sebutkan Nama Usia Anak Dan Domisilinya Dimana Silahkan Halo Kak Aristi Apakah Bisa Silahkan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Izin Memperkenalkan Diri Saya Aristi Ibu Dari Baru Satu Orang Putri Usia Enam Tahun Saya Domisilinya Di Kabupaten Subang Oke Subang Temennya Kak Neli Deket-deket Bisa Salam Kenal Menarik Sekali Berbincang Tentang Homeschooling Usia Dini Jadi Saat ini Putri Kami Usia Enam Tahun Sudah Kelas 1 SD Dan Memilih Jalur Homeschooling Kak Andit Awalnya Pilih Homeschooling Usia Dini Itu Karena Apa Keasikan Belajar Tanda Kutip Jadi Disinilah Anak Putri Kami Ini Yang Dinanti Jadi Begitu Hadir Saya Dan Suami Itu Kayak Oh Kita Harus Bisa Ini Harus Bisa Itu Belajar MP Asih Belajar Mengasuh Belajar Mengasihi Asik Seru Mulai Stimulasi Lalu Kami Membuat Apa Mungkin Kalau Mbak Lala Dan Mas Har Punya Visi Misi Pendidikan Mungkin Kami Disebutnya Punya Seperti Tujuan Pendidikan Sederhana Jadi Yang utama Untuk Kami Akidah Adap Ahlak Kami Kami Pikir Kalau Itu Disubkontrakan Ke Eksternal Seperti Pak Ut Kok Kayaknya Enggak Kepegang Guru-guru Megang Enggak Cuma Satu Anak Jadi Mulainya Itu Kasihkan Belajar Coba Diajarin Ini Diajarin Ini Kok Cepet Ya Anak Usia 2-3 Tahun Itu Walaupun Kognitif Belum 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 Distimulasi Maksimal Tapi Kok Asik Ya Gitu Bermainnya Lalu Nginjak Usia 3 tahun Pandemi Dateng Kan Yakin Lah kami Oke Berarti Kita Homeschooling Aja Mulai Mulai Cari Tuh Kandit Gimana Cara Mainnya Segala Baca Buku Dibaca Panduan Tunggu Kembang Oke Kami Tahu Istilah Milestone Oke Berarti Kita Berbasis Ini Nih Gak Usah Ribet Curriculum Dulu Sampai Akhirnya Ketemulah Rumah Inspirasi Dan Itu Semakin Menguatkan Kami Bahwa Oke Ternyata Homeschooling Ini kok Untuk Saat Ini Lebih Nyaman Bismillah Anaknya Juga Kayak Udah Yang Enjoy Bukan Dia Tidak Bisa Bersosialisasi Bisa Alhamdulillah Bersosialisasi Tidak Jadi Isu Tapi Memang Dia Nyaman Karena Kami Terus-terusan Bertumbuh Belajar Bersama Ini Belum Ada Apa-apanya Mungkin Dibanding Mbak Miki Tapi Kami Enjoy Sampai Akhirnya Sekarang Kelas 1 SD Juga Homeschooling Di bawah Bindingan Rumah Inspirasi Masya Allah Mudah-mudahan Dapat banyak Hal baik Bersama Rumah Inspirasi Terima kasih Rumah Inspirasi Di kolom Chatting Banyak Sekali Komentar Dari teman-teman Dan Karena Keterbatasan Waktu Maaf Kami Tidak Membacakan Silahkan Teman-teman Setelah Sendiri Tapi Saya Mau Tanya Kami 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 Sebagai Pematik Diskusi Apa Alasannya Pilih Homeschooling Usia Dini Buat Anak-anaknya Kan Di Jepang Lain Aja Harusnya Lebih mudah Silahkan Oke Terima kasih Banyak Sebelumnya Pada Kak Nelly Kak Ari Dan Kak Aristi Sudah punya Ibaratnya Alasan ini Kan Basic Kemudian Akhirnya Karena Alasan itu Menjadikan Homeschooling Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan Begitu Juga Kami Ya Sebenarnya Ya Inilah Serunya Di ruang Berbagi Usia Dini Oke Kalau Alasan kami Waktu itu Ada Value Yang Harus Kita Sampaikan Ke Anak-anak Dan Value itu Memang Hanya Bisa Disampaikan Oleh Kami Oleh keluarga Gak Bisa Dibatinkan Ke Lembaga Itu Mas Andit Oke Sip Jadi Untuk Supaya Value-nya Value keluarganya Lebih Ter-deliver Dengan Baik Soal Value-nya Kami-ki Apa Nanti Kita Bisa Obrolkan Pokoknya Kita Masih Panjang Kita Kita Masuk Pertanyaan Pematik Yang Kedua Silahkan Terima kasih Kita lanjut Kepertanyaan Kedua Menurut Teman-teman Apa sih Homeschooling Anak Usia Dini Itu Nah Ini Yang Udah Buka Buka Materi Mungkin Udah Tahu Atau Ada Gambaran Hsud Itu Gimana Kami-ki Ulangi Pertanyaannya Bagaimana Gambaran Atau Bagaimana Tadi Apa Hsud Itu Menurut Teman-teman Oke Jadi Menurut teman-teman Homeschooling Usia Dini Itu Ngapain Apa yang Akan Dilang Silahkan Langsung Disampaikan Saja Di kolom Chatting Bagi Yang Mau berbagi Langsung Silahkan Langsung Reset Ada Ini Tadi Main 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 Ini Sudah Baca Isinya Homeschooling Usia Dini Main Bonding Main Bonding Main Bonding Main Bonding Silahkan Teman-teman Ada yang Mau Berbagi Lagi Mungkin Menurut Teman-teman Semua Bayangan Homeschooling Usia Dini Itu Seperti Apa Wah Kak Aristi Lanjutkan Izin Kalau Menurut Saya Secara Suderhana Yang saya Pahami Dan Yang sudah Kami Jari Selama Ini HSUD Itu Main Bersama Nangis Bersama Campe Bersama Bertumbuh Bersama Berpelukan Bersama Ini Sudah Dapet Dari Homeschooling Mantap Terima kasih Terima kasih Usia 8 tahun Dan Anak Kedua Usia 4 tahun Jadi Kalau Bagi saya Untuk Domisilinya Di Padang Yang Lagi Di Padang Ada Temannya Kedita Silahkan Jadi Kalau Menurut Saya Untuk HS Usia Dini Untuk Anak Saya Yang Kedua Yang Umur 4 tahun Sekarang Memang Itu Main Tapi Yang Paling Penting Adalah Membangun Habit Yang Baik Membangun Jadi Memang Seperti Bulan Ini Habitnya Adalah Gosok Digi Di Malam Hari Jadi Sebenarnya Memang Gosok Digi Jadi Di Habit Dibuat Alaram Jam Sekian Bangun Pagi Jam 6 Jadi Memang Tapi Tiap Bulan Beda Habitnya Memang Membangun Habit Supaya Nanti Ketika Masuk Usia Sekolah Lebih Mulus Begitu Sika Terima kasih Terima kasih Selamat malam semuanya Perkenalkan Saya Domisi Di Jakarta Barat Anak Baru Satu Usia 4 tahun Awal-awal Dulu Kita Bicara Sebelum Kenal rumah Inspirasi Homeschooling Itu Di playgroup Di playgroup Meskipun Judulnya Play Tetap Diselipin Baca Tulis Tapi Kemudian Setelah Kenal rumah Inspirasi Kami mulai Ngerubah Sistem Yaudah Yang penting Bonding Bonding Tentang Keruntelan Atau Baca buku Tapi Semuanya Bisa Jalan-jalan Bareng Kayak Apa Ngobrol Nah Kalau Sekarang Itu Karena Dulu Concernnya Kami Itu Karena Si Anak Ini Namanya Rasyan Dia Itu Cukup Dibilang Pemalu Sih Enggak Ya Mungkin Tidak Terlalu Mudah Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Jadi Kami Juga Menyelipkan Kegiatan Yang Membawa Dia Ketemu Sama Orang Lain Karena Jujur Aja Di Lingkungan Rumah Kami Itu Sulit Juga Ketemu Teman-teman Yang Seumuran Dia Jadi Dia Tidak Gampang Ketemu Teman Jadi Dia Ikut Kegiatan Olahraga Menurut Aku Untuk Anak Usia Dini Juga Penting Banget Untuk Melatih Kepercayaan Diri Supaya Nanti Dia Gede Ketika Mulai Berkegiatan Lain-lain Yang Beneran Harus Misalnya Ikutan Klub-klub Yang Memang Membutuhkan Interaksi Dia Dengan Teman-teman Itu Dia Yang Poin Yang Saya Jalanin Juga Terima kasih Kak Arara Sudah berbagi Terima kasih Kita bisa langsung Pertanyaan Pemantik Selanjutnya Tapi Sebelum Kita Bacakan Dulu Di Kolom Chatting Ada Dari Kak Vera Ada Makan Bersama Anak-anak Belajar Makan Sendiri Anak Kami Terlibat Memasak Nasi Menuci Beras Sampai Nyalain Rice Cookernya Oke Katakan Nelly Sama Pemikiran Kami Diperbaiki Setelah Ketemu RI Oke Silahkan Kak Kita lanjutkan Saja Ketanya Pemantik Silahkan Oke Terima kasih Banyak Teman-teman Mohon maaf Kalau ada Suara-suara Itu Oke Sebelum Saya masuk Suara-suara Anak Usia Dini Bagian Dari Tema Si Kalau Suara-suara Yang Lain Kita Perlu Pertanya Oke Jadi Sebelum Saya Masuk Ke Pertanyaan Yang Ketiga Tentang Apa HSUD Itu Nanti Kita Bisa Ulik Lagi Itu Di Materi Yang Nomor Tiga Di podcast Nah Itu Nanti Ada Slide Yang Disampaikan Oleh Rumah Inspirasi Jadi HSUD Sama Dengan Pengasuhan Parenting Plus Paut Jadi Ada Pengasuhan Disitu Juga Ada Pendidikan Nah Yang Namanya Pendidikan Itu Holistik Banget Ya Teman-teman Ya Seperti yang Disampaikan Teman-teman Habitnya Pendidikan Karakter Pendidikan Spiritual Kemudian Kalau Untuk Anak Usia Dini Itu Ya Ketumbuh Kembangnya Distimulasi Seperti yang Disampaikan Kak Rara Seperti Dipaut Gitu Tapi Kemudian Lebih Dimodifikasi Sesuai Dengan Keluarga Itu Juga Gak Salah Juga Memang Digabungkan Mas Gitu Oke Kita Lanjut ke Pertanyaan Yang Nomor Tiga Ya Teman-teman Gini Dari Proses Yang Terjadi Di Keluarga Teman-teman Apa Yang Menjadi Concern Dalam Menyelenggarakan HSUD Tadi Udah Dijawab Juga Ada Habit Gitu Kan Mas Ya Kayak Concern Kayak Gitu Nah Mungkin Teman-teman Lain Ada Yang Mau Coba Berbagi Concern Apa Sih Tadi Ada Alasan Sekarang Kita Fokus Kepada Concern Mirip Seperti Alasan Tapi Lebih Spesifik Kenapa Jadi Apa Menjadi Concern Sehingga Memilih Homeschooling Usia Dini Untuk Kanak Kanak Silahkan Yang Mau Berbagi Langsung Boleh Tuliskan Di Kolom Chatting Atau Kemudian Mau Raise Hand Untuk Menguatkan Apa Yang Menjadi Concern Anda Supaya Apa Yang Menurut Anda Penting Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Lagi Supaya Kemudian Menjadi Penguatan Buat Ini Ada Karara Ada Karara Silahkan Karara Langsung Saja Apa Yang Menjadi Concern Anda Sehingga Memilih Homesuling Usia Dini Jangan Ya Tadi Udah Dibilang Concern Utamanya Adalah Meningkatkan Kepercayaan Diri Si Bocil Ini Karena Tahun Lalu Itu Pernah Dia Umur 3 Tahun Itu Kami Masukkan Ke Playgroup Tapi Awal-awal Mungkin Dia Nihirannya Masih Kayak Lagi Main Di Playground Main Aja Tapi Pertemuan Ketiga Dan Berikutnya Dia Mau Nangis Nangis Sampai Suatu Ketika Udahlah Kita Libur Dulu Nih Terus Dia Aku Minta Buat Jemput Report Tiap Bulan Ada Report Nganter Dianterin Sama Bapaknya Itu Dia Nunggu Di depan Di resepsion Terus Bapaknya Ngambil Dia Nggak Mau Masuk Sama Sekali Dia Ajakin Balik Lagi Mau Nggak Ini Kan Masih Di Barat Itu Kayak Cuti Nggak Mau Ya Berarti Kan Dia Memang Sulit Teradaptasi Jadi Mungkin Dia Tetap Saya Latih Tapi Dengan Cara Yang Lain Jadi Play Group Dan Sekolah Sepertinya Bukan Jawaban Karena Sampai Detik Ini Pun Kalau Dia Ditanya Mau Sekolah Nggak Maksudnya Kayak Suka Ngeliat Anak-anak Pake Seragamo Kayak Mereka Nggak Mau Udah Aku Kan Sekolah Di rumah Sama Ibu Jawabannya Oke Terima kasih Kak Kalau Konsennya Kak Rara Ini Ke Karakter Kemental Konsennya Membangun Kediatri Yang Menurut Kak Rara Perlu Diperkuat Pada Anaknya Mungkin Ada juga Anak yang Percaya dirinya Udah Nggak ada Masalah Tapi Mungkin Ada Hal-hal Yang Mau Dikuatkan Lagi Dan Sebagainya Nah Konsen-konsen Ini Mungkin Bisa Saling Melengkapi Satu Sama Lagi Silahkan Neli Apa Yang Menjadi Konsen Waktu Itu Sampai Hari Ini Kau Memilih Homeschooling Usia Gini Kembali Lagi Dengan Saya Teman-teman Pengalaman Kami Yang Menjadi Konsen Utama Di Keluarga Kami Selain Membangun Habit Atau Kebiasaan Baik Yang Paling Utama Membangun Kemandirian Kemandirian Anak-anak Bagaimana Dia Bisa Toilet Training Sendiri Dia Bisa Makan Kiri Tanpa Disuapi Memakai Baju Yang Sederhana Kayak Gitu Kalau Di Keluarga Kami Lebih Utama Yang Selanjutnya Menai Sambilan Menanampan Keimanan Berdasarkan Kepercayaan Kita Menanampan Nilai-nilai Keluarga Kebudayaan Tradisi Dan Keluarga Terima kasih Terima kasih Kak Nelly Kemandirian Dari Sisi Kami Kemandirian Hal-hal Yang Sehari-hari Kak Nelly Benar Banget Kita Bajar Baca Ini Di kolom chat Itu Mas Andit Memang Mirip-mirip Kemandirian Kesehatan Habit Budaya Belajar Konsennya Itu Nah Ini ada Kak Jet Sama Kak Ari Kak Ari dulu Sepertinya Silahkan Kak Ari Dilengkapi Apa yang menjadi Konsen Anda Sehingga Memutuskan Om Skoling Untuk Anak usia Dininya Silahkan Halo Saya dengan Kak Ari lagi Oke Saya Kak Andit Dan Kak Nisi Saya merasa Dulu Karena Berdasarkan Pengalaman Saya itu Punya Mindset Yang Jika Belajar Itu Harus Di Sekolah Dan Keluar Sekolah Sudah Lepas Belajar Jadi Males Sekali Mengamati Males Sekali Mengambil Pelajaran Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Di Sekolah Jadi Nggak Asik Belajar Jadi Belajar 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 Dan Jika Saya ingin Menenamkan Kenek Saya itu Nilai Itu Tidak Penting Tetapi Konten Apa Yang Kamu Pelajari Dari Satu Hal Saya Nggak Mau Anak Saya Tepaku Pada Nilai 80 90 100 70 50 20 Jadi 20 Kamu Belajar Lagi Artinya Kalau Kamu Belum Bisa Sudah Kamu Harus Belajar Lagi Kadang Kadang Mental Anak Ketika Dapat 20 Sudah Merasa Aku Nggak Bisa Aku Jauh Lebih Tidak Bisa Daripada Teman Temanku Saya Nggak Mau Anak Saya Punya Mental Apa Ya Mental Tidak Berkembang Fixed Menset Saya Pengen Dia punya Growth Menset Dimanapun Bisa Bertahan Bisa Belajar Kedalam Kondisi Apapun Bisa Gampang Beradaptasi Jadi Seperti Terimakasih Terimakasih Memang Adaptasi Ini menjadi Sebuah Teman-teman Semua Kalau kita Tidak Beradaptasi Kita Nggak Belajar Lewat Zoom Belajarnya Harus Ketemu Belajarnya Harus Itu Tapi Ternyata Ada Banyak Situasi Yang Membuat Kita Perlu Beradaptasi Dan Itu Yang Ingin Dikuaskan Oleh Kari Sejak Sedari Dininya Karena Growth Mindset Yang Mau Ditanamkan Sejak Dininya Mantap Ini ada kak Jet Kami kini Halo Saya Jet Domisi Lidepok Anak Usia 5 tahun Sekarang Buat kami Concern Homeschooling Itu Terletak pada Value Yang pertama Value Keluarga Yang mau kami Turunkan Ke anak Kalau Memilih Untuk Subcon Memberikan Tugas Tugas Ke Orang Lain Anak Akan Belajar Nilai Nilainya Dari Orang Lain Jadi Misalnya Mereka Dia akan Belajar Marah Dari Orang Lain Dari Temannya Dari Gurunya Dari Janitor Sekolahnya Dari Siapapun Yang Dia Lihat Tapi Kita Ingin First Sidenya Itu Dari Kami Belajar Marah Cara Berkonflik Itu Kayak gini Dan Cara Meresolve Konflik Termasuk Keseharian Yang Kakak Sudah Bagi Semua Tentang Makan Toilet Training Dan Sebagainya Jadi Benar-benar Kami Mau Orang Pertama Yang Dia Belajar Nilai Dari Rumah Dulu Jadi Begitu Dia Step out Keluar Dia Sudah Tau Bagaimana Dia Bersikap Dan Sesuai Dengan Value Yang Kami Yakinin Di Keluarga Kami Contoh Simpelnya Kami Tidak Perlu Menceritakan Aura Itu Kayak Gimana Jadi Begitu Tapi Dia Memilih Kalau Untuk Keluar Rumah Oh Saya Sekarang Gak Mau Pakai Cana Panjang Dan Lengan Panjang Misalnya Kayak Gitu Dan Itu Tidak Perlu Kami Ceritakan Blah 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 Lihat Orang Tua Dia Melihat Contohnya Langsung Dan Meyakini Apa Yang Itu Jadi Nilainya Gitu Kak Terima 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 Kita simpan Dulu Aja Buat Berikutnya Karena Terbatas Makin Seru Ini Terima Kasih Berbagi Di Chrome Chatting Juga Ada Kak Vera Dan Teman-teman Yang Sudah Berbagi Silahkan Langsung Dibaca Baca Saja Siapa Tahu Ada Yang Sejalan Dengan Apa Yang Teman-teman Seingin Kuatkan Konsen Masing-masing Kenapa Berbagi Ini Aku Juga Konsen Di Situ Jadi Sebetulnya Sama-sama Kita Punya Konsen Yang Sama Dan Saling Menguatkan Melalui Pertemuan Silahkan Terima kasih Teman-teman Semua Yang Sudah Berbagi Sebelum Saya Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Saya Kasih Matumi Kesimpulan Dikit Aja Biasanya Orang Itu Bingung Nanti Kalau HSUD Ini Kemudian Konsen Apa Apa Yang Saya Lakukan Apa Yang Saya Ajarkan Nah Disini Tadi Kita Lihat Teman-teman Sudah Berbagi Banyak Sekali Yang Diajarkan Kemandirian Pembentukan Mental Karakter Value Agama Value Keluarga Yang Mau Diturunkan Yang Agak Tricky Juga Mas Andit Yang Terjadi Di Luar Sana Yang Banyak Bikin Saya Juga Mungkin Teman-teman Disini Insecure Adalah Kalistung Jadi Kalistung Itu Memang Tidak Bagian Dari Tahapan Tubuh Kembang Anak Ada Di Bagian Di Checklist Tubuh Kembang Anak Ada Di Bagian Perkembangan Bahasa Kognitif Komunikasi Ada Disitu Jadi Banyak Yang Lebih Fokus Kesana Sebenarnya Tidak Salah Juga Bagus Juga Tapi Memang Kita Harus Pahami Tahap Namun Kalau Teman-teman Pengen Ini Ada Di Piramida Tahapan Tumbuh Kembang Anak Itu Yang Paling Dasar Itu Kebutuhan Akan Tidur Nutrisi Geraknya Kemudian Naik Lagi Ada Motorik Naik Lagi Ada Sensurinya Dan Kognitif Ada Di Bagian Atas Sendiri Kita Jangan Lompat Karena Dulu Saya Melakukan Kesalahan Lompat Stimulasi Kognitif Stimulasi 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 Motorik Halus Sedangkan Motorik Kasarnya Terlewat Nah Itu Kalau Terlewat Teman-teman Ternyata Bahaya Bahayanya Apa Ini Belajar dari Pengalaman Saya Saya perlu Sampaikan Disini Semoga Kesalahan Saya Lakukan Itu Tidak Terjadi Ke Teman-teman Semua Karena Saya Dulu Lompat Melakukan Stimulasi Sudah Punya Ceklis Tapi Lompat Motorik Kasarnya Belum Tuntas Banyak Yang Bolong Saya Lompat Ke Motorik Halus Sama Sensori Sama Ini Kognitif Jadinya Bolong-bolong Kelihatan Banget Itu Di Karakter Karena Ternyata Motorik Kasar Itu Ada Hubungannya Dengan Karakter Contoh Anak Yang Keseimbangan Badannya Buruk Emosinya Itu Kurang Stabil Gampang Tantrum Rewelan Kayak Gitu Jadi Jangan Kepilihkan Motorik Kasarnya Jangan Sampai Dilupakan Luar biasa Terima kasih Oke Lanjut Kepertanyaan Nomor Empat Jadi Dari Pengalaman Teman-teman Apakah Ada Hal Yang Perlu Disiapkan Ketika Mau Menyelenggarakan HSUD Persiapannya Apa Apakah Lingkungan Kemudian Alat Prasarana Ataukah Lebih Kepersiapan Mental Orang Tuanya Enak Kayak Gimana Gitu Apa Ada Yang Mau Sharing Wah Ini Ada Yang Siapkan Ilmu Iya Sudah Ada Kak Catur Sudah Siap Berbagi Silahkan Kak Catur Perkenalkan Dirinya Sebutkan Nama Usia Anak Bersiapkan Assalamualaikum Teman Kalau Kalau Dirangkum Ada Tiga Paling Tidak Yang Pertama Ilmu Kemudian Yang Kedua Guru Yang Ketiga Teman Kalau Ilmu Mungkin Memang Tidak Langsung Sempurna Tapi Kita Tetap Perlu Punya Basicnya Seperti Tadi Yang disebutkan Sama Kamiki Terkait Sama Piramida Belajar Kan Kalau Yang Paling Bawah Itu Piramida Belajar Itu Ada Delapan Sensori Tujuh Tujuh Sensori Nah Kalau Misalnya Ya Pantes Aja Kalau Anak Mungkin Tidak Bisa Duduk Diam Bisa Jadi Bukan Berarti Dia Kinesetik Tapi Bisa Jadi Kekuatan Inti Tubuhnya Belum Siap Sehingga Pas Dicek Lagi Ya Memang Mungkin Lebih Banyak Terpapar Gadget Sehingga Vestibular Kurang Propioceptive Kurang Itu Kan Perlu Ilmu Jadi Menanamkan Fondasi Apa Dulu Sebelum Calistung Tadi Yang Disampaikan Kamiki Itu Misalnya Ilmu Kalau Ya Tidak Sempurna Tapi Terus Belajar Pertamanya Terus Kemudian Secara On the Spot Kita Belajar Terus Sampai Saat Ini Pun Masih Pasti Ada Kurangnya Jadi Ilmu Yang Pertama Kemudian Yang Tadi Ada Guru Kita Kayaknya Makanya Rumah Inspiras Ini kan Menyediakan Coaching Jadi Kita Bisa Ada Masalah Sedikit Bisa Kita Langsung Tanya Terus Kemudian Minta Solusi Dan Seterusnya Bagaimana Selayaknya Guru Memberikan Arahan Kemudian Yang Ketiga Tadi Teman Itu Sudah Pasti Juga Karena Perjalanan Ini kan Panjang Jadi Kita Butuh Teman Untuk Menyekan Menyekan Luar biasa Kita Banyak Bercerita Dan Berjalan Nanti Kedepannya Untuk Berbaginya Next Kita Punya Kanuri Silahkan Kanuri Sebutkan Nama Usia Anak Dan Demi Sirinya Dimana Silahkan Selamat Malam Selamat Malam Perkenalkan Saya Nuri Di Jakarta Timur Sekarang Anaknya Dua Yang pertama Sudah 6 Tahun Yang Kedua 2 Tahun Waktu Pertama Memutuskan Untuk HS Usia Dini Itu Waktu Anak Yang Pertama Masih Sekitar Usia Satu Setengah Tahun Nah Sama Dengan Kak Nelly Dulu Itu Saya Juga Ingat 2018 Akhir Awal 2019 Ikut Apa Namanya Kelas Rumah Inspirasi Yang HS UD Waktu Itu Ya Tahun Jadi Yang Pertama Kali Kami Persiapkan Adalah Dengan Mencari Ilmu Buat Orang Tuanya Jadi Apa Itu Yang pertama Ilmu Terus Yang Kedua Nyiapin Mental Kita Orang Tuanya Kan Sudah Tahun Ini Ya Itu Mentalnya Gitu Karena Walaupun Apa Yang Usia Dini Istilahnya Belum Memasukkan Konten Gitu Kan Tapi Secara Mungkin Secara Fisik Dan Secara Pikiran Itu Bisa Lebih Berat Karena Anak Lagi Butuh Butuhnya Sama Kita Gitu Kan Lagi Nempel Nempel Gitu Kan Yang Menyecapai Itu Pasti Gitu Kan Yang Jadi Perlu Untuk Menyiapkan Mental Kita Sebagai Orang Tua Gitu Kan Karena 24 Jam Kasarnya Mereka Sama Kita Belum Bisa Apalagi Kalau misalnya Anaknya Masih Di bawah Empat Tahun Masih Harus Disuapin Atau Banyak Yang Lebih Harus Dibantulah Dibandingkan Sama Anak Anak Yang Lebih Besar Gitu Kan Kemudian Yang Selanjutnya Itu Adalah Waktu Karena Apa Yaitu Apa Namanya Karena Mereka Itu 24 Jam Sama Kita Kadang Kadang Kita Sebagai Apa Namanya Sebagai Orang Sebagai Diri Sendiri Seperti Tidak Punya Waktu Karena Mengurus Anak Jadi Perlu Untuk Manajemen Waktu Yang Memang Masih Sederhana Tidak Gadget Ada Sebagai Individu Jadi Jalannya Barang Barang Peran Kita Sebagai Ibu Sebagai Istri Sebagai Individu Itu Jalan Barang Barang Semoga Semoga Tahun 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 Ini Ada Lagi Bencana Nantikan Saja Teman-teman Semua Itu Bagian Dari Fasilitas Buat Teman-teman Peserta Kelas Lengkap Dan Coaching Yaitu Program Peningkatan Diri Dan Setelah Melakukan Inventarisir Checklist Ternyata Yang Cepet Buat Diri Sendiri Hampir Tidak Ada Semuanya Buat Anak Pasangan Yang Buat Diri Sendiri Apa Ternyata Baru Bisa Di Identifikasi Dan Membuat Keseharian Yang Kayaknya Waktunya Cepat Dan Habis Ternyata Bisa Kita Kelola Dengan Lebih Baik Itu Recommended Banget Itu Yang Komen Silahkan Langsung Dibaca Saja Kita Sudah Menjelah 10 Menit Terakhir Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kelima Bagaimana Keluarga Teman-teman Memulai Homeschooling Start With Love Gimana Pengalaman Teman-teman Waktu Memulai Apakah Anak-anak Anak-anak Kita Besok Homeschooling Atau Gimana Silahkan Ada yang Mau berbagi Awal-awal Homeschooling Seperti Apa Pengumuman Dulu Atau Mungkin Ngobrol Dulu Sama Pasangan Atau Apa Silahkan Coba Ada Kak Aristi Izin lagi Kakak Silahkan Iya Awal-awal Tentu Komitmen Dulu Bersama Pasangan Oke Kita Mau Homeschooling Awal-awal Belum Pakai Homeschooling Kita Belajar Di rumah Nah Bilang sama Naura Sudah Dia masih Usia Dia kan Sudah ngerti Dua tahun Tiga tahun Yuk kita Main belajar Yuk Yuk kita Main belajar Jadi bahasanya Seperti itu Mbak Miki Ini punya Punya ini Jadi mulai Jadi mulanya Dengan permainan Aja Mbak Mas Kita main Ini Nah nanti Misalnya Ih ada Basah Ditampak Yuk kita Elap Main belajar Elap Itu jadi Dibuat Jadi kayak Mainan bener Tapi kan Secara Tidak Ternyata Dia ngerti Loh Ada air Yang Lumpah Elap Mana Katanya Oh Saya langsung Oh kemarin Masya Allah Iya Seperti itu Kira-kira Mau mulai Dengan cintanya Kita main Belajar Yuk Terima kasih Terima kasih Kak Risti Jadi awalnya Ngobrol sama pasangan dulu Kalau Kak Risti Oke Gitu ya Keren Atau mungkin Ada lagi nih Yang mau berbagi Berbagi Nah ini kalau Kak Dita nih Silahkan Kak Dita Gimana waktu Awal-awal Mulai Homeschooling Mulai Jadinya Silahkan Malam lagi Kak Ketemu lagi Berhubung saya Homeschoolingnya Karena pandemi Jadi Mulainya sih Enggak dari Enggak dari Yang lain ya Seperti yang lain Kan dari awal Sudah kepikiran Mau homeschooling Kalau saya kan Dari pandemi Awalnya Anak pertama saya Pengen masuk ke Sudah direncanakan Masuk taman Kanak-kanak Habis itu pandemi Jadi Tidak jadi ya Di rumah Saja gitu ya Jadi Di rumah saja Memang tidak berkegiatan Mulai Belajar calistung Juga wadah saat Dia masuk Kelas 1 Tapi waktu itu Masuknya PKBMnya Yang school from home Jadi memang Sekitar Dua kali Seminggu Per dua jam Tapi lama-lama Metode Metode homeschooling Dengan school from home Itu sepertinya Tidak cocok Di keluarga kami Lalu Akhirnya kami Memutuskan Dengan PKBM Yang lebih ramah Dan Mulai mencari Metode sendiri Jadi Nyasar dulu Kalau saya mulainya Dari Nyasar Nyasar dulu Gitu ya Gak tahu Mengapain Gitu ya Dicoba aja Dan sekarang Sudah mulai Menemukan Jalannya Gitu ya Jadi untuk adik Si Adini Sekarang lebih Fokusnya Ke Bermain Ya Sama membangun Kebiasaan baik Dan sayangnya Supaya bisa Membangun Atmosfer yang baik Buat Anak-anak Sebagai role model Gitu jadi Kak Muki Oke Terima kasih Terima kasih Kak Nita Kak Dita Oke Kak Dita Keren Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan Pemantik terakhir Sepertinya lanjut Dulu aja Mas Andit Oke Seru ya Jadi Teman-teman Bisa Memulai Dengan Dengan Banyak cara Seperti ada Kak Rara ini Juga bilang Awal Memenuhi tantangannya Rumah Inspirasi Ya Bermain 30 menit Bersama anak Jadi Walaupun Sesaat 30 menit Tapi ketika Hadir Sepenuhnya Ternyata Itu bisa Memberikan Sebuah Hal yang Menarik Dalam Pertumbuhan Anak-anak Usia Dini Luar biasa Silahkan Miki Pertanyaan Terakhir ya Adakah Kondisi Tidak ideal Yang menjadi Kebimbangan Saat Memulai SUD Kemudian Solusinya Gimana Teman-teman Selalu ada Tantangan Mungkin Di Dalam Peseharian Kita Bagaimana Buat teman-teman Yang ketika Mau Memulai Homeschooling Usia Dini Mulus-mulus Saja Pasangan Oke Orang tua Saya Oke Tetangga Semuanya Oke Langsung Lancar jaya Anak Nurut Dan sebagainya Apakah demikian Atau Kemudian ada Tantangan-tantangan Yang seteng Dihadapi Silahkan Ada yang Mau berbagi Keseruannya Dan kemudian Ada Kak Aristi Dan Kak Nuri Mengatasinya Silahkan Kak Aristi Makasih Mas Andit Kalau di kami Tantangannya Pekerjaan saya Oke Jadi Ya Karena Awalnya kan Karena Belum mengenal Isil Homeschooling Itu ya Anak Baru lahir Kemudian Saya masih Mengajar Saya pikir Ya udah Nanti bawa aja Ngajar di kampus Kan lebih Aman Daripada Ngajar di sekolah Ternyata Setelah Keasikan Belajar Keasikan Bermain Belajar Bersama anak Itu Kendalanya Saya gak bisa Begini Jadi saya pikir Kalau mahasiswa Saya tinggalkan Masih ada dosen Yang lain Tapi kalau anak Saya tinggalkan Sama siapa Dengar Akhirnya Karena bisa Memilih Resign Sekarang Masih jadi Ibu rumah tangga Tapi alhamdulillah Ternyata Dikasih Dikasih Keluasaan Silahkan Ibu Istirahat dulu Di rumah Bersama anak Kalau sudah Siap kembali Ngajar Kami nunggu Di sini lagi Tapi pihak kampus Itu luar biasa Buat saya Hadiah yang Untuk anak Tapi dibalasnya Semudah ini Terima kasih Berbiasa Ini Kak Aris Tidak mau Dilepas Sama kampusnya Gak apa-apa Dih Buponya Gede Anak Abis itu Baik lagi Terima kasih Sudah berbagi Silahkan Kak Nori Apa tantangan Anda Ketika memulai Komisuling Isi Adini Silahkan Kembali lagi Nama saya Nori Dari Jakarta Yang pertama 6 tahun Yang kedua 2 tahun Kalau saya Di awal itu Suami sebenarnya Belum Apa Belum setuju Gimana gak setuju Jadi ini Konfernya Dia itu Dulu tuh Soal Sosialisasi Gitu kan Ya Cuma Waktu itu Saya Gini aja Apa namanya Saya coba dulu Kan gak bayar nih Kita coba kan Ibaratnya Saya coba jalan dulu Kamu lihat dulu Gitu kan Kamu sabar dulu Kita sambil Itu kan karena Apa Abis ikut Kelasnya Rumah Inspirasi Itu dulu ya Saya coba dulu Praktikan apa yang Sudah saya Cari tahu Gitu kan Kamu lihat dulu Kalau misalnya Memang Di tengah jalan Kamu merasa Ini gak akan Bisa Berjalan mulus Atau Apa namanya Mungkin kamu Mungkin kamu merasakan Gagal Jadi ketika Ketika dia sudah Paham Mindsetnya Sudah Sudah Dapet Gitu ya Ya dia Justru setuju Banget Gitu loh Karena dia Ngelihatnya Apa namanya Ya kita Bisa Memberikan stimulasi Anak tumbuh Dengan sehat Berkembang Sesuai dengan Tahapan usianya Gitu kan Terus Ibaratnya Itu si Checklist indikator Itu Kecontreng Semua Percaya Oh ternyata Kita bisa Gitu kan Dan ternyata Yang sama ini Jadi concernnya Yaitu Sosialisasi Itu Apa namanya Tidak terbukti Dengan homeschooling Itu jadi terhambat Gitu Karena memang Untuk sosialisasi Ada tahapannya Sendiri kan Untuk anak usian Gini tuh Sejauh apa Seperti apa Bentuk sosialisasinya Gitu Jadi sih sekarang Ya udah Gak ada tantangan Itu Tantangannya Nanti yang lain-lain Terima kasih Sudah berbagi Terakhir Berarti mungkin Malam hari ini Ada Kak Nelly Untuk berbagi tantangannya Apa nih Kak Nelly Selama ini Atau yang mungkin dulu Waktu awal-awal Terutama Awal-awal Memulai Apa tantangannya Oke Kembali lagi Teman-teman Ya Mohon maaf Jadi Waktu awal-awal Itu Tantangannya Adalah Karena Kami tinggal Di lingkungan Yang berdekatan Satu Terus Satu tembok Dengan tetangga Gitu kan Dan usia kami Tidak beda Jauh Jadi Anak-anak juga Anak-anaknya juga Usianya tidak beda Jauh Ya itu adalah Mereka itu Kepo Dengan kegiatan Kami Di kepoin Tetangga itu Menjadi tantangan Ya Iya Banget Banget Kan Kita lagi Dulu kan Awal-awal Yang main pool Itu ya Tantangan 30 menit Untuk main pool Main dengan Anaknya Tiba-tiba Kita lagi ketawa-ketawa Kan gitu Di dalam rumah Terus Harmoni Harmoni Lagi ngapain Ada yang kepo Iya Kepo banget Akhirnya kan Itu lama-lama Kayak gitu Terus kan Akhirnya Ya udahlah Akhirnya Kata kita Yuk ikut aja Ikut aja Jadi kami itu Waktu awal-awal itu Selain Belajar bareng Anak-anak Tetangga Ikut juga Dengan kami Terus Makin lama Makin banyak Yang kepo Akhirnya Kita putusin Ya udah Gini aja Gimana Kalau setiap hari Sabtu Gitu kan Mainnya Di rumah Harmoni Gitu kan Jadi hari Sabtu Minggu tuh Khusus kita Main bareng Sama Anak-anak Tetangga Di depan rumah Kita Menatur Bareng-bareng Bikin-bikin Bareng Oh iya udah Sengaja Nah dari situ Ternyata Oh iya ya Saya juga bikin Ini juga salah satu Cara Menjawab Apakah anak AS itu Nanti Sosialisasinya Anaknya Kasian Gak punya temen Justru dengan HHS malah Kita punya Banyak Temennya dateng Sendiri ya Iya Gak dicari ya Kak Nelly ya Temennya malah Dateng Sendiri Terkepoan Kok jam Segini Anaknya Masih di rumah Ada ibu Bisa ketawa-ketawa Sama anaknya Ini Ketawa-ketawa Aku pengennya Belajar Kayak itu Kayak Harmoni Itu Di rumah Sama Maminya Doeng Gitu ya Padahal Kek Andit Sama Kek Andit Padahal Kita tuh Lagi Lagi Pasang Itu Lagi Pasang Sepreh Jadi Akhirnya Ikut Bantuin Langsung Gotong Aduh Gimana Dia Anaknya Bantuin Kita Ya Udah Gitu Aku Minta Diri Bukan Aku Suruh Gitu ya Disuruh Ya Ada Tuduhan Memperkerjakan Anak Tetangga Seru Bang Lagi Belajar Lifeskill Yang Pasti Kepak Siapa Disini Anak Elmajanya Masih Perlu Diingatkan Untuk Ngecepi Spray Siapa Tahu Keren Bang Makasih Oke Mungkin Ada yang Mau Disimpulkan Dari Kesebuatan Kita Kepi 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 82 Partisipan Oke Terima 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 Semuanya Teman Jadi Dari Sharing Yang Live Ini Yang Langsung Kemudian Juga Dari Kolom Chat Akhirnya Teman-teman Banyak Insight Yang Didapatkan Saya Mau Tambahin Sedikit Juga Ini Tentang Tantangan Pasti Ada Tapi Tahu Tantangan Itu Kadang-kadang Membawa Berkah Mas Sandit Contohnya Dulu Itu Waktu Kami Masih Di Jepang Aduh Gimana Udah Repot Urusan Rumah Kan Gak Habis-habis Urusan Rumah Gak Habis-habis Kemudian Bapaknya Itu Kerjanya Itu Lama Di rumah Paling Cuman Tiga Jam Ini Gimana Berkegiatan Sama Anak-anak Akhirnya Rumah Inspirasi Ada di materinya Integrasikan Kegiatan Anak-anak Dengan Kegiatan Rumah Masak Dibawa Berkebun Dibawa Akhirnya Lahirlah Kitchen Classroom Lahirlah Garden Classroom Kita Bermatematika Di dapur Sehingga Muncul Lahirlah Matematika Di dapur Jadi Apa ya Dari tantangan Itu Kalau kita Bisa Open Jadi Banyak Ide Jadi berkat Buat kita Nah Yang bisa Saya simpulkan Di sini Mari kita Baca-baca Lagi Materinya Karena Itu berhubungan Dengan mindset Kenapa Harus Ada Fondasi yang kuat Ya karena Kita Beda dari Kebanyakan orang Nah Jadinya Harus Ini ya Punya Pegangan Biar Nggak Nggak Gampang Di Intimidasi Orang Kita juga Nggak mudah Mengintimidasi Orang Nggak ngerasa Paling bener Juga Nggak minder Gitu kan Jadi ya Santai aja Slow aja Gitu Kayak gitu Teman-teman Semua Oke Mas Andit Oke Terima kasih Kak Miki Untuk Kesimpulannya Sekali Kita semua Dan Saya mengajak Teman-teman Semua Untuk Kita Abadikan dulu Bersama kita Silahkan Yang mau Difoto Malam hari ini Boleh open camp Dan sambil menunggu Teman-teman open camp Di tengah-tengah Kita ini ada Mbak Lala Jarang-jarang Mbak Lala bisa hadir Kalau lagi jam-jam Segini Itu dia Gimana Gimana Malala Menyimak Obrolan Para Peserta Yang Sempat Sampai 82 Partisipan Malam hari ini Sebetar Memulai Homeschooling Dengan cinta ini Dan Dengan keseruan Pertanyaan Pematik dari Kak Miki Barusan Ada komentar Mungkin Yang mau dilengkapi Silahkan Assalamualaikum Selamat malam Kak Andit Kak Miki Terima kasih Teman-teman semua Senang banget Dengar ngobrol Jadi kalau saya Cuma mau bilang Teman-teman Mudah-mudahan Proses teman-teman Bersamai Anak-anak Di rumah itu Bukan hanya Penuh Cinta Gitu ya Tapi juga Penuh rasa lega Karena ternyata Gak sendirian Ternyata temannya Banyak Itu Wah Kalau buat saya Mewah banget Teman-teman 20 tahun yang lalu Gak ada teman 20 tahun yang lalu Rasanya Ketengok kiri kanan Itu Orang gak ada Yang gak nyekolain Anaknya Rasanya jadi Orang aneh Jadi Mudah-mudahan Teman-teman sendiri Sekarang nih Udah bukan cuma Penuh cinta lagi Tapi udah Bahagia banget Gitu ya Karena temannya Banyak Gitu sih Kak Miki Kak Andit Teman-teman semua Terima kasih Jadi Teman-teman Selamat menikmati Momen-momen Keberuntungan teman-teman Di era sekarang ini Era dimana Ternyata Pandemi malah membuat kita Jadi bisa belajar lewat online Dengan lebih leluasa Mungkin membuat Quota-quota jadi lebih murah Sekarang gitu ya Sehingga kita kemudian Bisa hadir di zoom ini Dulu harus ke warnet Kalau saya Kandit Cuma punya buku Satu Modal Buat itu Wah Pokoknya kalau mau cari apa-apa Susah Iya dulu Belajar ke Jepang Mahal Tahun lalu Kita belajar sama kami Di Jepang Sama kayak belajar di Solo sekarang Jadi betul-betul Banyak kemudahan Sehingga Selamat memanfaatkan Teman-teman semua Komunitas ini Ruang berbagi ini Untuk teman-teman bisa Menambah lagi Hal-hal yang Membahagiakan Karena apa yang Anda alami Tidak Anda alami Sendirian Oke Eh saya foto Bener nih Bedelapan aja nih Jangan nyesel ya Kalau kemudian nanti Tiba-tiba lihat Story-nya teman-teman Terus Wah ternyata Tahu gitu Saya open cam aja Gitu ya Bisa kemudian Difoto segala macam Karena bisa jadi Ini menjadi sebuah momen Yang berharga Teman-teman bisa capture Simpan di jurnal Apa segala macam Ini adalah momen Belajar kita bersama Bersama Rumah Inspirasi malam hari ini Oke Kayaknya udah sama Anak-anak Petangga ini Kayaknya Kayaknya Harusnya dua Yang gede Jadi ada tiga Ada projek apa Projek spray Yang mana lagi Ini ada Ada ponakan Ini kandit Tetangga Ponakan Pokoknya diajak Semua Apa sekarang Kita menumpahin apa Kita ngepel bareng Nah gitu ya Pokoknya Selamat menikmati Anda akan Banyak belajar Di rumahnya Oke kita mulai Saya foto langsung ya Teman-teman ya Tiga Oke Tiga Dua Satu Saya cek dulu Ada yang Merem Oke Terima kasih teman-teman semua Sudah hadir Di malam hari ini Buat sahabat-sahabat Terserta Coaching Saya ingatkan lagi Untuk langsung menuliskan Golden moment Anda Dari pertemuan malam hari ini Supaya ada yang dibawa pulang Supaya ada yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi penguatan Dan khususnya Buat teman-teman yang lagi Di coaching baru Sabar dulu aja Pokoknya nikmati terus Setiap momen belajar Bersama rumah inspirasi Dan ini salah satunya Semoga bisa bermanfaat Saya tutup dengan sebuah pantun Di rumahku Ada Mangga Queenie Mangga Queenie Dari Purwakarta Begitulah seru dan asiknya Homeschooling usia dini Mari kita mulai Dengan cinta Sampai kita ketemu lagi Di grup WhatsApp Buat teman-teman coaching Dan sampai ketemu lagi Di pertemuan yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om swastiastu Namo budaya Seram kebajikan Terima kasih Syaat-syaat Thank you Terima kasih ya Kak Meggi Sampai ketemu lagi Terima kasih malah Teman-teman semua Sampai jumpa lagi Terima kasih